Keturah, dikawin dengan satu perempuan nama Keturah dan didapat enam orang anak laki-laki Simran, Joksyan, Medan, Midian, Ishbak, Su'ah Oh enam ya? Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Barang Besar Oficial, apa kabar friend? InsyaAllah sehat selalu Sudah mengucapkan Alhamdulillah hari ini Kalau belum, mari kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Bagi teman-teman yang beragama Islam, jangan lupa suruhi maaf Soalnya Mahdi Masjid lebih utama daripada sebuah sejenis di rumah Friend, Ustadz Badritsah Alauddin merupakan salah satu ustadz favorit saya sekarang Jadi Ustadz ini ternyata saya baru tahu dari komen-komen yang masuk di channel saya Bahwa ini Ustadz dari Pahang, Malaysia Betul ya, tolong dikoreasi kalau salah ya Jadi Ustadz ini sangat luar biasa karena tema-temanya menarik Dan cara membawakannya pun luar biasa Dan kali ini saya ada satu video yang temanya menarik ini Mengenai Melayu Ini videonya dari channel Kalifah untuk semua ofisial Judul videonya Melayu keturunan Nabi Ibrahim Ustadz Badritsah Alauddin Jadi Melayu keturunan Nabi Ibrahim Itu poinnya Memang kita yakin bahwa Melayu berasal dari Nabi Ibrahim Tapi keturunan dari mana ini Keturunan dari istri yang mana Oke Tak usah membawang masa Langsung aja kita konsentrasi Jom kita tonton videonya Kalifah untuk semua Jangan lupa di subscribe channel Kalifah untuk semua ini Bismillahirrahmanirrahim Selepas kematian Siti Sarah Nabi Ibrahim dikawin sekali lagi Kali ini dengan seorang wanita Namanya Kantura Dan kita sebut Keturah Jadi Setelah kematian Setelah meninggalnya Sarah Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Konturah Atau Keturah Ini poinnya ya Oke ya lanjut ya Esketologi Islam Kita tak belajar Keturah ini Sebab Keturah ini Dia banyak disebutkan dalam kitab-kitab Bible Dalam Genesis Chapter 25 Vers 1-2 King James Version Ada dicatatkan And again Ibrahim took a wife And her name was Keturah Dia kahwin dengan satu perempuan Nama Keturah Dan dia dapat enam orang Anak laki-laki Simran Joksyan Medan Midian Ishbak Shuah Oh enam ya Apa kena-kena Enam anak keturah dengan kita Anak-anak keturah ini Dia jadi ketua puak-puak di selatan dan timur kanan Bentar Puak itu apa ya Puak-puak ya Apa ini bahasa Melayu ya Nanti kalau ada yang tahu ya Seorang dibantu ya saya Dan ada satu teori mengatakan Ya Enam anak keturah inilah Yang menjadi nenek moyang Kepada bangsa Melayu Panjang pulak ceritanya Jadi Melayu ini keturunan Nabi Ibrahim Dari pada jalur keturah Dari jalur keturah Ini saya tak kerti sangat mulai Kena panggil Ustaz Awni Dia banyak cerita Dia punya bab-bab teori-teori Dia kuasai Katanya begitu lah Sebab itu orang Melayu ini Dia ada daulat dia Orang Yahudi mana Very friendly Sebab kita keturunan Ibrahim Ibrahim dia pun benda Israel juga Jadi Yahudi Di Israel sana Pandang kita ni Sepupu aku Dia pandang kita di selatan Sebab itu tuan-tuan bakar lah Benda Israel Dia kan kesal Sepupu aku Tapi tu orang Melayu Kalau jahat-jahat Macam Yahudi betul jahat ni Kalau tak ada sikit-sikit kan Jahat-jahat betul Baik-baik tu Tahu lah ini teori Saya kan cerita teori Banyak orang Kalau tuan-tuan Buka Google ke internet tu Tanya perkataan Ophir O-P-H-I-R Ophir Mount Ophir Salah satu daripada Legasi Bani Israel Yang hilang Termasuk Temple of Solomon Dan Yahudi memang cari Sampai sekarang Benda-benda Ibadat suci mereka Temple of Solomon Itu duduk bawah Masjid Al-Aqsa Dia buat terowong Dia cari Oh di bawah Masjid Al-Aqsa ya Tapi dia punya Mount Ophir Dia masih mencari Dan katanya Mount Ophir itu Ada di Malaysia Dan dia kecewa sebab Dia tak boleh datang Kerana Passport kita jelas Menunjukkan Kecuali Israel Israel tak boleh masuk Itu dia menangis Tak boleh bergurung Oh gitu Dia sedih betul Di mana duduk Mount Ophir Di Johor Dah letak asal Di mana Google sendiri Kata-kata Panggil Ustaz Amir Dia teri Bapa begini Ustaz Amir menguasai Panjang cerita ya Katanya dulu Anak-anak Nabi Ibrahim ni Dia Belayang Nak mencari Sebelah Timur Kapal pecah Karam Turun di Aceh Aceh Itu Melayu Wah Sumatera kan Aceh Tarih Sumatera Betul Orang Aceh Lawa-lawa Orang Aceh cantik Dia ada campuran Yahudi sikit Pulip dia tu lawa Ini cerita Ini nak cahit Jangan Tuan-tuan Betul Ini cerita Janganlah cahit Tuan-tuan Cahit Tuan-tuan Tuan-tuan Sambil Lagi-sambil Lagi Oke friend Jadi Memang Nabi Ibrahim Kumpulai Beberapa Istri Yang kita tahu Yang kita biasa Hajar Siti Hajar Kemudian Sarah Sarah dulu ya Sarah Baru Hajar Dan ternyata Nabi Ibrahim Punya istri lagi Yang bernama Keturah Atau Konturah Dan dari Konturah itu Menghasilkan Enam anak Tadi kalau gak salah Saya enam anak Dan Itu merupakan Nenek moyang Atau Mbahnya ya Nenek-nenek kita Yang menghasilkan Keturunan Melayu Jadi betul Bahwa Melayu itu Keturunan dari Nabi Ibrahim Dari jalur Konturah Atau Keturah Bahkan Kalau dari namanya Konturah ya Mungkin ini juga Sampai ke Jawa ya Jadi Jawa Melayu Jawa Nah itu Memang dari Berasal dari Nabi Ibrahim Dari istri Konturah Wawlawualam Bishawab Memang Ini Kita Serahkan Kepada Allah Dan yang paling Penting adalah Bahwa Kita Wajib Percaya Kepada Nabi Ibrahim Karena itu adalah Salah satu Nabi dan Rasul Dan kita Percaya Bahwa Islam Adalah Agama Yang Benar Oke Terima kasih Dari menonton Jika suka video ini Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Terima kasih Dari menonton Assalamualaikum Assalamualaikum